Walaupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Waringin Timur yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah setempat meyakini jika partisipasi pemilih dalam pilkada tersebut tetap tinggi, di mana masa pencoplosan akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun ini. Saat ini tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terus berjalan. Tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan hingga tanggal 13 Agustus mendatang. Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi meyakini jika partisipasi pemilih tetap tinggi. Sebab Kota Waringin Timur tidak hanya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, namun juga melaksanakan pemilihan bupati. Dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Bahkan menurutnya semakin banyak calon kepala daerah yang ada, maka diyakini tingkat partisipasi pemilih pun akan semakin tinggi. Saya pikir rendahnya kekawasan itu hanya sekian persen. Karena apa? Kita ada pemilihan, bupati dan wakil bupati. Saya yakin semua, semakin banyak calon bupati dan wakil bupati, semakin banyak tim sukses, maka semakin banyak penggerak gurak lihnya ya kan, untuk menggerakkan, memilih, karena mungkin mereka punya kepentingan masing-masing dari tim sukses tersebut di masing-masing sampai tingkat dusun biasanya seperti itu. Itu pengalaman kita. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mengatakan hal yang terpenting dalam mencegah penyebaran COVID-19 dalam perhelatan pesta demokrasi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Agar masyarakat tidak perlu takut, yang penting mereka datang pakai masker, atau juga sering cuci tangan, karena di TPS-TPS itu akan disiapkan nanti ketentuan sesuai protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir, hanya mungkin perlu menjaga jarak dan melihat waktunya. Jadi jangan pada waktu yang biasanya kalau dulu kita pagi-pagi berkerumbun banyak, itu mungkin mengalah agak siang sehingga tidak terjadi penumpukan pemilih yang pada jam-jam tertentu. Halikin juga berpesan kepada seluruh warga Kota Waringin Timur yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Sebab pesta demokrasi lima tahunan ini akan menentukan siapa pemimpin Kabupaten Kota Waringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk beberapa tahun ke depan. Masud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Timur.